Seperti inilah keberadaan ruang rawat inap VIP dan VVIP RS Ude Sleman yang belum lama diresmikan Bupati Sleman Seri Purnomo. Selain memiliki 6 ruang VIP berukuran 6x4 meter persegi, RS Ude Sleman juga memiliki ruang rawat inap VVIP dengan luas 6x8 meter persegi. Ruang rawat VVIP dilengkapi dengan sebuah tempat tidur untuk keluarga pasien, meja kursi tamu pasien, hingga televisi layar lebar yang penampilannya menyerupai kamar hotel berbintang. Direktur RS Ude Sleman, Dr. Joko Hastario menyebutkan penambahan ruang rawat inap VIP dan VVIP ini untuk menjawab tuntutan pasien peserta BPJS. Selama ini pasien rawat inap kelas 1 DRS Ude Sleman masih diisi oleh 2 pasien, sementara banyak pasien peserta BPJS kelas 1 yang menghendaki 1 kamar untuk 1 pasien. Dengan pembuatan ruang VIP dan VVIP, maka ruang rawat inap VIP lama diturunkan kelasnya menjadi ruang rawat inap kelas 1. Ada ruang tunggu yang bisa untuk menghendaki masyarakat. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman, Ika Eri Haryani, menyambut baik kebijakan RS Ude Sleman karena fasilitas baru tersebut menambah kenyamanan bagi pasien BPJS kelas 1. Ika berharap kebijakan RS Ude bisa diikuti oleh rumah sakit lain sehingga pasien peserta BPJS bisa mendapatkan layanan yang lebih baik sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami dari BPJS sangat mendukung peningkatan pelayanan, peningkatan kualitas dari baik itu sarana maupun prasarana dari rumah sakit. Karena memang untuk kelas 1 terutama itu memang segmennya saat ini banyak sekali permintaan kelas yang saat dia minta itu habis itu. Jadi kalau misalnya ditingkatkan pasti sangat memuaskan bagi pasien BPJS.